Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Hasan Aja Channel pada video kali ini saya akan melakukan instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 oke disini kita akses dari situs resminya ppg.comdickput.go.id kemudian tarik ke bawah disini kita klik pada bagian ini disini sebelum mengunduh aplikasinya kita lihat dahulu mengenai spesifikasi atau rincian laptop yang akan digunakan untuk ujian seleksi nanti oke disini adalah diantaranya laptop memiliki layar minimal 10 inch menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10 kemudian memiliki minimal 2 GB RAM nya memiliki minimal kapasitas untuk harddisk nya 10 GB dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik lalu baterai laptop dengan keadaan yang sangat baik kemudian handphone disini yang sudah terpasang aplikasi zoom dan juga install aplikasi whatsapp nya kemudian nama peserta pada aplikasi zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya dan yang terakhir adalah koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB oke berikutnya adalah kita akan melakukan unduh aplikasinya untuk operasi Windows disini yang bagian A dan B kita unduh terlebih dahulu oke kemudian yang kedua kita klik nah disini di bagian kiri bawah dua aplikasi sedang proses unduh ini yang sebelah kiri sudah selesai yang bagian kedua oke disini untuk proses unduh sudah selesai selanjutnya adalah kita akan install aplikasinya yang pertama ini yang SAB seleksi kita klik di tanda panahnya ini kemudian klik buka saya minimize saja dulu nah selanjutnya klik run lalu klik tombol yes ya selamat menikmati kemudian klik tombol next kita pilih yang paling atas yang accept kemudian pilih next lalu klik tombol install kemudian klik tombol finish nah untuk aplikasi yang pertama disini sudah selesai terinstall kemudian yang kedua tadi yang mulai seleksinya kita klik kemudian buka saya minimize lagi nah untuk password kita ketik seleksi buruk kecil lalu klik tombol ok nah disini aplikasi sudah bisa digunakan tinggal nanti saat pelaksanaan masukkan nomor peserta seleksi dan kode validasi oke kemudian untuk menutup aplikasi kita tinggal menekan tombol yang ada di kanan bawah disini seperti ini gambarnya di klik kemudian klik ok nah oke semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati